Pelaku kejahatan dengan modus ganjal ATM hanya bisa pasrah saat dibukuk unit reskrim Polsek Balaraja di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang. Setelah ditangkap, SL diminta untuk mempraktekkan modus kejahatannya hingga berhasil mengelabui dan menguras uang pulang juta rupiah dari ATM milik korban. Sebelum melakukan aksi kejahatannya, pelaku menempelkan stiker call center palsu di mesin ATM yang ternyata terkoneksi dengan nomor telepon pelaku lain. Usai menempelkan stiker call center palsu, pelaku menganjal mulut mesin ATM dengan menggunakan potongan plastik yang terbuat dari botol air mineral. Kami dapatkan telpon pada saat itu, kemudian kami ikut respon dengan cepat, mendatangi TKP yang dilaporkan, kemudian kami amankan orang dan kendaraannya, kami geledah di tempat, Kemudian memang ternyata benar kami dapati pertama alat untuk mengganjal ATM, stiker call center daripada bank-bank, berbagai macam jenis bank, dengan nomor telepon yang sudah dimodifikasi terkoneksi dengan komplotannya. Selain satu pelaku, polisi menyita sejumlah kartu ATM yang sudah dimodifikasi, plastik dan gergaji kecil yang kerap digunakan pelaku untuk melakukan aksi kejahatannya. Kini unit reskrim Polsek Balaraja tengah melakukan pengejaran terhadap 4 orang komplotan pengganjal ATM yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO.